Kita ini kan pengennya serba cepat ya, tergesa-gesa, pokoknya pengennya mantan kembali hari ini juga, pokoknya pengennya mantan kembali dengan segera Padahal hati manusia itu tidak bisa seperti itu ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh kesabaran Jadi ketika seseorang tergesa-gesa, maka bukannya mantannya menjadi semakin dekat, malah jadi tambah menjauh Jadi misalnya mantan lagi emosi, lagi marah-marahnya kepada kita, lagi tidak suka-sukanya kepada kita, sedang pada puncak kebenciannya Dan kita terus memaksakan diri setiap hari pengen ketemu Kita hadir di rumahnya, kita tunggui di kampusnya, kita miss call ke handphonenya, di blokir kita ganti nomor telepon Dan seterusnya, itu justru akan membuat yang bersangkutan bertambah besar kebenciannya kepada kita Kenapa sih kita begitu tergesa-gesa pengen mantan kembali? Karena kita bermain dengan khayalan kita sendiri Aduh nanti kalau dia diambil orang Aduh kalau dia jalan dengan orang lain Aduh kalau dia sampai disentuh oleh orang lain, dan seterusnya Padahal itu kan khayalan kita Nah, jadi saat mantan berada pada puncak kebenciannya kepada kita Saat itu seharusnya kita belajar untuk menikmati kesendirian kita terlebih dahulu Ya, agar mantan mendapatkan waktu Untuk mengendapkan hatinya, untuk merenung, untuk berpikir dengan cernih Karena namanya orang marah, orang sedang benci, orang kecewa, orang tidak suka Itu dia butuh waktu Untuk membuat kemarahannya reda, kebenciannya reda, dan seterusnya Beri dia waktu Berapa lama? Ya tergantung Seberapa besar kebencian dan kemarahannya tadi Ya Jadi ketika kemarahannya reda, ketika kita berikan waktu, berikan jarak kepada dia Kalau kemarahannya reda, dia yang akan memberikan tanda Dia yang akan menghubungi terlebih dahulu Yang penting kita tidak menutup diri Ya, tidak pindah tempat, tidak memblokir akun-akun dia Karena ada kan orang, begitu akun whatsappnya diblokir, dia blokir genti Ya, begitu mantannya membuka blokiran Akunnya dalam posisi terblokir Ya, nah jadi kita tidak menutup diri Tetapi kita juga menghargai Ya, menghargai Hak dia untuk memiliki kesempatan menata hatinya terlebih dahulu Kemudian yang kedua Ketika kita tergesa-gesa Kita berdoanya menjadi tidak sabar Ya Pengennya segera Padahal ketika kita mengatakan Ah, ini tidak terkabul nih doa Maka yang akan terkabul justru perkataan kita Bahwa doa itu tidak terkabul Karena itu jangan sampai keluar tuh dari mulut Ah, ngapain lagi berdoa Kan tidak terkabul juga Karena justru yang kita katakan itulah yang akan terkabul Ya Kesabaran dalam berdoa itu adalah Ujian hati Siapa yang sabar Dia akan mendapatkan apa yang dia pinta Atau dia berdoa untuk itu Sementara orang yang tergesa-gesa Dia tidak akan mendapatkan apapun Di dalam sebuah hadis dijelaskan Doa salah seorang di antara kalian Pasti dikabulkan Selama ia tidak tergesa-gesa Yaitu Orang tersebut berkata Aku telah berdoa kepada rohku Tetapi Dia tidak mengabulkannya Untukku Ya Karena itu berdoa harus sabar Ya Berdoa harus dilakukan istiqomah Terus menerus Siapa yang bersabar Di dalam berdoa Maka dia akan mendapatkan apa yang dia pinta Terima kasih telah menonton!